Saya izin kepada teman-teman kasih saya kesempatan untuk... Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Syahrul Yassin Limpo sudah pasti akan mundur dari kursi Menteri Pertanian atau Mentan. SIL sendiri sudah membicarakan rencananya untuk mundur pada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Mundurnya Syahrul Yassin Limpo dikabarkan buntut adanya dugaan korupsi di Kementan. Sahroni juga menuturkan bahwa mundurnya SIL nantinya akan didasari oleh surat yang diajukan. Hari ini Syahrul Yassin Limpo seharusnya bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo. Namun rencana tersebut belum bisa terlaksana. Seusnya tak bisa bertemu Presiden Jokowi, Mentan diagendakan untuk bertemu dengan Mensesnek Pratikno. Sahroni sendiri menegaskan bahwa Syahrul Yassin Limpo sudah berbicara langsung pada Surya Paloh soal rencananya mundur dari kursi Menteri. Diketahui, SIL sendiri sudah tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober malam di Bandara Soekarno-Hatta. Seusnya mendarat kembali ke tanah air, mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini juga langsung menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. SIL juga sempat berkantor di Kementerian Pertanian Jakarta meski namanya terseret kasus tindak pidana korupsi. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh pendidik. Saya dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam. Saya sampaikan banget, bentar saya baru pulang. Nah, oleh karena itu semua yang ditanyakan terakhir Duman 12 Agustus 2003 itu saya sudah sampaikan seterang-terangnya sepahaman saya dan apa yang saya ketakui. Nah, oleh karena itu saya hari ini baru jam kira-kira setengah jam atau setengah jam lalu selesai. Dan saya izin kepada teman-teman kasih saya kesempatan untuk sedikit menarik napas dari sebuah perjalanan yang panjang. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.